Kelamaran pengajian akad dan resepsi insyaallah ditayangkan di TV Memang sebetulnya permintaannya itu banyak Dalam artian beberapa stasiun TV meminta Assalamualaikum Wr Wb Hari ini Alhamdulillah kami sekeluarga tadi baru saja menghadiri pengajian di rumah barunya Rian Yang insyaallah akan ditempatkan bersama Ria ketika sudah menikah nanti Jadi pengajian pada hari ini dihadiri oleh santri-santri penghafal Qur'an Dari pesantren Mas Kalufat Dimana acara yang berlangsung adalah kita menghatamkan Al-Quran Kita sama-sama membaca satu juz dan kemudian sampai juz satu sampai juz tiga puluh ya Kita menghatamkan Al-Quran kemudian ada tausiah sedikit tadi Kemudian doa bersama-sama dan pengajian pada hari ini dihadiri oleh Karena Abang Rian ini kan merantau ya di Jakarta Sehingga beliau memang keluarganya banyaknya di Langsa Aceh Sehingga tadi pengajian rumahnya Abang Rian dihadiri oleh kami Ada saya, ada ibu, ada Ritis, ada Cindy, ada om kami, ada tante kami Seperti itu Alhamdulillah bahagia sekali Beliau pada akhirnya bisa mempersiapkan dalam banyak hal ya Dalam menyambut calon istrinya salah satunya Dengan mempersiapkan rumah tersebut Rumahnya tidak terlalu jauh dari rumahnya Ritis sebetulnya Ketika saya tanya kenapa memilih rumah di situ Karena memang lebih sering bolak-balik di rumah ini Di rumahnya Ritis ya Karena rumahnya Ritis ini kan tempat ibu kami tinggal Kemudian ini kantornya Ritis juga Seluruh editor-editornya ada di sini Sehingga itu sebabnya kenapa Abang Rian memilih Membeli rumahnya dekat dengan rumahnya Ritis Seperti itu Jadi planning mereka adalah kerjanya tetap di kantor ini di rumahnya Ritis Tapi mereka biasanya setelah pulang bekerja Setelah pulang membuat konten-konten Youtube Mereka akan pulang ke rumah mereka nanti setelah akad nikah Kemudian tadi saya katakan Abang Rian kapan mau tinggal di sini Beberapa hari sebelum akad nikah Beliau sudah akan pindah ke sana Dan perjananya setelah akad nikah Langsung diboyong istrinya itu menuju ke rumah barunya insya Allah Dan sekarang ini sudah lumayan sangat dekat ya Dengan hari pentingnya Rian dan Ria Ritis Tanggal 5 November nanti insya Allah di hari Jumat Bahada Jumat akan diadakan pengajian Memang pengajian kali ini Pengajian khusus keluarganya Ritis Khusus perempuan-perempuan Sehingga para ustadat yang mengisi pun adalah ustadah-ustadah Para wanita-wanita yang hadir tentu saja Teman-teman pengajiannya ibu Kemudian santri-santri Kemudian ustadah-ustadah guru-guru kami lah Untuk memberikan pembekalan-pembekalan Nasar-nasar pernikahan untuk Ria Ritis Setelah nanti pengajian insya Allah Dalam waktu yang tidak terlalu lama Akan diselenggarakan akad nikah dan resepsinya Beberapa waktu yang lalu kami juga sudah datang ke Surabaya Dimana kami ini tidak lagi memiliki ayah ya Artinya almarhum ayah sudah kembali ke Rahmatullah Sehingga wali nikahnya Ritis adalah paman kami Yang biasa kami panggil Pak De Beliau adalah kakak tertua papah nomor satu Namanya Pak De Darto Yang sekarang tinggal di Surabaya Dan beliau sudah sangat sepuh Usainya 80 tahun Sehingga harusnya beliau yang menjadi wali nikahnya Ria Ritis Tetapi karena kondisi beliau yang sudah sepuh Tinggal di Surabaya Akhirnya beliau menunjuk wakil Wakil wali nikahnya Ria Ritis Persiapannya Masya Allah Sudah Rasa-rasanya sudah rampung semua ya Undangan-undangan juga sudah mulai disebar Khususnya undangan pengajian ya Sudah mulai disebar Dan pakaian-pakaian juga sudah sebetulnya Tempat juga apalagi sudah beres Tinggal pengerjaan di waktu hari H-nya saja Seperti itu Jadi persiapan-persiapan rasanya sudah beres Tinggal Ria memang ingin menampilkan Sesuatu di akad nikah maupun di resepsi Sehingga memang dia lagi Mempelajari sesuatu Sehingga bisa menampilkan Kejutan itu di hari akad nikah maupun di resepsinya Seperti itu Oke mungkin Manof Nanti ibu akan diboyong juga tinggal bersama Atau ibu tetap disini Atau seperti apa? Ibu Sebenarnya ibu ini kadang misalnya Nginap di tempat Ricis Lebih ke rolling biasanya Ketempat Moki Yang lihat cucu-cucunya kan yang lain Ketempat saya Jadi keliling-keliling sih Ibu itu memang Karena anaknya tiga ya Tinggalnya ya di Jabodetabek lah Bukan di luar kota Sehingga memang Seperti kata Ricis tadi Ibu pindah-pindah Kadang di tempat saya Kadang di tempat Cindy Kadang di tempat Ria Tapi memang lebih banyak Saat ini ibu di tempatnya Ria Karena kalau di tempat saya Anak-anaknya banyak Di tempatnya Cindy Juga ada anak-anaknya Terkadang ibu Ingin suasana lebih tenang Sehingga memang di rumah Ria Rencananya setelah Ria menikah nanti Ibu akan tetap tinggal di rumahnya Ria ini Rumah utamanya Ria Karena kami pun sebenarnya Setiap Sabtu Ahad Selalu datang ke tempat ini Seperti itu Dan kemudian Ria pun Tiap harinya pun akan datang ke sini Karena kantornya ada di sini Tempat syutingnya ada di sini Seperti itu Nanti biasanya sekian bulan Baru ibu ke tempat saya Ketempat Cindy rolling lah Seperti itu Untuk undangan pernikahan sendiri Ada berapa banyak sih kaya? Dalam suasana masih corona ini Memang terbatas ya teman-teman Sekalian pengajian itu sekian puluh saja Kemudian akatan resepsi juga Sekian ratus ya Tidak bisa banyak-banyak Sehingga kami selalu mengatakan Kami minta maaf Karena mungkin banyak teman-teman Yang akhirnya Terpaksa tidak bisa hadir Dalam pernikahan Ria Ricis Karena terbatas sekali Kuota untuk teman-teman yang hadir Seperti itu Jadi memang Lebih banyak keluarga dekat Atau teman-teman dekat Seperti itu Kan teman-temannya ibu juga ada Teman-temannya om kami juga ada Teman-teman guru-guru kita juga ada Seperti itu Jadi karena Memang Sangat sedikit sekali Sehingga Kami juga minta maaf Kalau memang ada beberapa Sahabat-sahabat di luar sana Mungkin yang Belum mendapatkan undangannya Lagi-lagi karena suasana corona seperti ini Sangat terbatas Sampai di bawah 500 atau Tidak sampai Paling 200-an ya 200-an Undangannya itu sangat sedikit Pengajian itu undangan hanya 50 saja Dari pihak hotel pun Akad nikah juga 40 saja Tapi setelah akad nikah Baru bisa masuk sekitar 200 orang Jadi Tidak bisa lebih daripada itu Sehingga Dengan kuota yang pengajian cuma 50 Akad nikah cuma 40 orang Setelah selesai ijab kobol Baru boleh masuk 200 orang Sedikit sekali Temu-tamunya Sehingga kami mohon maaf Kalau ada beberapa Teman yang mungkin Tidak mendapatkan undangan Dari Ria Karena keterbatasan tadi Karena suasana masih corona Seperti ini Kauki mohon maaf Mungkin Untuk walinya tadi Siapa yang Nanti ya Nanti kita lihat Akan ada tamu spesial mungkin Yang akan menjadi saksi Dalam pernikahan Lea Ricis Intinya untuk saksi Maupun Yang hadir akad nikah Itu pasti Guru-guru kami Yang kami hormati Yang kami Selama ini kami ta'abim Kepada beliau Tokoh-tokoh yang kami teladani Itu akan hadir di akad nikah Insya Allah Untuk persiapannya sendiri Akan menghadiri Bimbingan peranikah Tersiap apa Untuk penggirian dan Lea Ricis sendiri Saya kurang tahu ya Kalau yang itu Saya belum tahu soal itu Tapi yang jelas Ria Ricis dan Rian Sudah dapat banyak nasihat Dari omnya Ini Om Midan Ini adik ke-10 Adik paling bungsu Dari ibu Yang selama ini Terus memberi sama Keluarga kami Alhamdulillah Saya bersyukur juga Karena Om Midan ini Tinggal di wilayah Jabodetabek Sehingga Seperti kemarinnya Ketika almarhum bapak Kami meninggal dunia Alhamdulillah ada keluarga Di Jabodetabek ini Hingga membantu Kami-kami ini Yang perempuan-perempuan Selain suami-suami kita Yang membantu Ada Om Midan Alhamdulillah yang membantu Mengayomi Mengayomi Seperti itu Ada sosok lah Selain suami-suami kami Ada sosok lah Yang melindungi keluarga ini Insya Allah Kalau pengajian sama akad Resepsi itu Bakal di sejarah di TV Maksudkan kemarin Lamaran di sejarah di TV Ya Lamaran Akad Lamaran pengajian Akad dan resepsi Insya Allah Ditayangkan di TV Memang sebetulnya Permintaannya Itu banyak Dalam artian Beberapa stasiun TV Meminta Buat acara ini Acara ini Acara ini Tapi Rian dan Rijis Memilih Tidak terlalu banyak Karena Sebenarnya Ria itu Orangnya introvert Sebenarnya Orangnya tertutup Dan Dia kalau Dia kalau Lihat ke ramai Itu pusing Kalau ngelihat cahaya Begini dia pusing Jadi Ketika beberapa TV Menawarkan Kita buat lagi ya Acara yang ini Acara yang ini Dan Rian dan Rijis Memutuskan Cukuplah Sepertinya Untuk ditayangkan di TV Empat saja Tidak terlalu banyak Mereka memilih Untuk Acara pengajian Kemudian Lamaran Yang kemarin Akad dan resepsi Itu yang ditayangkan Di salah satu stasiun TV Yang mudah-mudahan Dengan begitu Teman-teman bisa menghadiri Undangan secara Di TV Ya Bener-bener Dapat doa Supaya Sekit Nama Tuhan Warahmat Warga Mereka Insyaallah Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton